Warga desa Tugu Selatan Cisarua, Kabupaten Bogor yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor kini terpaksa harus mengungsi. Selain akibat rumah yang rusak berat, kondisi cuaca yang belum kondusif mengharuskan masyarakat diungsikan ke tempat yang lebih aman. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Gunung Mas, desa Tugu Selatan Cisarua, Kabupaten Bogor masih menyisakan trauma. Ratusan warga kini harus mengungsi karena bencana menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Bahkan beberapa akses jalan di wilayah tersebut tak dapat dilalui kendaraan. Jadi pada lari-lari semua warga Gunung Mas, alhamdulillah nggak ada korban pada selamat, cuma rumah aja yang kena. Kurang lebih 400 kakak. Kalau masalah jiwa itu belum terdeteksi karena kita juga dengan RT yang lain, dengan rekan-rekan yang lain harus merangkum lagi, merekap lagi. Meringankan beban para pengungsi, MNC berduli bersama Kementerian Sosial turun ke lapangan membantu para warga. 200 paket sembahko didistribusikan bagi para warga yang terdampak banjir bandang. Ya tentunya kami memberi bantuan berupa kebutuhan sehari-hari, yaitu sembahko, yang harapannya dapat meringankan beban-beban semua korban bencana. Bentuk kerjasama ini saya pikir, saya harapkan bisa kita lanjutkan di berbagai daerah, agar sinergitas antara pemerintah dan pihak media swasta bahu-membahu untuk menangani bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tanpa seorang manusia pun mengetahuinya. Bersama MNC berduli, mari kita terus berempati terhadap musibah yang terjadi dengan membantu para korban yang terdampak bencana saat ini. Tim Liputan AIN News melaporkan.